Cara membedakan sakit lambung biasa dengan GERD adalah terlihat dari konsistensinya Kalau misalnya sakit lambung biasa hanya jangka waktu tertentu Dan biasanya disebabkan oleh hal-hal misalnya kita salah makan Atau misalnya kita makan makanan yang membuat asam lambung produksinya berlebih Atau mungkin karena badan kita kurang fit ya Nah biasanya kalau kita minum obat pereda asam lambung biasanya langsung sembuh dan tidak kumat lagi Tetapi kalau GERD itu biasanya konsisten ya Biasanya muncul di dalam waktu-waktu tertentu Misalnya kayak saya dulu itu setiap menjelang sore itu perasaan gak enak di dada sini ya Di sini apalagi mulai muncul terbakar ya Heartburn ya Di sini kayak tertekan gitu ya Kayak nyeri dan panas Dan itu kayak kalau saya sharing ke dokter atau ke orang itu kayak kena serangan jantung Dan itu gak enak Dan bukan cuma itu Saya ketika mulai nyeri itu mulai sesek di dada ya Jadi nafas itu kayak gak enak gitu ya Terus mulai di sini tuh kayak susah nelan ya Kalau misalnya mau disengaja mau nelan itu kayaknya susah Dan bahkan kalau minum itu kalau pas lagi parah-parahnya itu malah pengen muntah ya Dan bukan cuma itu disertai pusing ya Bisa juga karena disertai juga keram di bagian tangan sini Bisa juga keringat dingin ya bagian leher Dan itu perasaan gak enak ya Jadi udah keringat dingin Pusing Di sini heartburn ya Terus sesek nafas Di sini gak bisa nelan Terus lambung juga gak enak gitu ya Panik lagi gitu ya Itu terjadi terus menerus ya Dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama ya Nah disitu kita bisa lihat kemungkinan itu adalah GERD Tapi belum tentu juga GERD Karena ada penyakit lain Seperti teman saya alami Itu karena bakteri helikobakter ya Nah kita dapat lihat bagaimana cara membedakannya Kita harus cek dulu ke dokter Nah karena saya bukan seorang dokter ya Saya itu seorang mantan penderita GERD ya Jadi saya tidak memberikan jalan Supaya oh seperti ini sembuhnya Saya cuma mau memberitahu bagi teman-teman semua Jangan panik Karena GERD itu Salah satu menanganinya adalah Kita jangan panik Memang GERD itu Pengaruhnya di bagian dada ini Di bagian dada, bagian perut ya Itu biasanya bikin panik Ada dokter yang menangani saya Waktu itu bilang Bahwa perut itu seperti otak kedua manusia Jadi kalau perutnya itu tidak enak Itu akan mempengaruhi pikiran kita Jadi ansieti, cemas, berlebihan Jadi supaya GERD ini tidak semakin parah Yang pertama adalah kita jangan panik dulu Jadi sebelumnya kita ke dokter dulu Kita lihat Misalnya dokter itu memberikan obat lambung Tidak apa-apa diterima dulu Mungkin saja itu bukan sakit GERD Tapi misalnya setelah lewat 3 hari Bahkan seminggu masih tetap kumat Nah inilah kita perlu melakukan uji lab Jadi bagi teman-teman semua Ketika teman-teman mungkin bingung ya Ini saya sakit GERD atau enggak Kok saya sesek nafas ya Atau mungkin ada heartburn Nah jangan langsung buru-buru Mendifoniskan diri bahwa itu sakit GERD Karena sakit lambung itu ternyata banyak ya Kalau saya dulu pikir Sakit lambung itu yaudah asam lambung gitu ya Tapi ternyata enggak ya Karena baru-baru ini Saya dulu juga pernah mengalami ya Setelah sakit dari GERD itu sembuh Tiba-tiba perut saya itu enggak enak Ternyata ada infeksi pencernaan di bagian usus Karena salah makan ya Makanannya kurang bersih Itu saya kira wah ini GERDnya kumat nih Karena apa? Nyesek gitu ya enggak enak Ternyata itu ada pengaruh Dan juga misalnya kita makan coklat Makan coklat itu ternyata coklat itu ada Sebuah zat yang membuat Lambung kita itu jadi Melambat kerjanya ya Makanya kalau orang makan coklat kan Misalnya kita berjalan jauh Kita enggak merasa lapar ya Karena apa? Coklat itu mempunyai kandungan Menghambat atau memperlambat Pinerja lambung Nah pada waktu itu saya makan coklat Di pagi hari Terus makan seperti biasa Eh malem-malem perutnya enggak enak Sesek gitu ya Saya kira wah ini GERDnya kumat Atau apa namanya Klep lambungnya bermasalah lagi gitu ya Ternyata itu baru ketahuan Karena makan coklat itu Sehingga lambung saya melambat bekerja Makanan yang dari pagi sampai malem Numpuk Dan jadinya itu sakit perutnya enggak enak ya Jadi kita jangan langsung bilang Wah ini GERD, ini GERD, ini GERD ya Karena belum tentu semua sakit lambung itu GERD Dan ingat GERD itu bukanlah penyakit Tetapi sebuah indikasi Atau sinyal Bahwa ada organ tubuh kita yang salah Atau kurang sehat gitu ya Atau juga mungkin karena pola hidup kita yang kurang sehat Seperti yang saya alami Nah nanti di sharing yang lain Saya akan men-sharingkan bagaimana Proses penyembuhan saya ya Oke Demikianlah video dari saya pada kali ini Semoga membantu teman-teman Yang mengalami sakit GERD Dan semoga dapat cepat sembuh Terus semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih